Halo assalamualaikum teman-teman jumpa lagi di channel Mr. Bobo Kuli menjawab pertanyaannya teman-teman ya kemarin ada yang tanya oh ini mumpung santai teman-teman ya jadi hari ini kita nunggu dump truck tapi dump trucknya belum datang saya ingin kasih sedikit jawaban teman-teman ya kemarin ada yang tanya bang berapa lama untuk menjadi seorang operator khususnya eksavator teman-teman ya jadi begini teman-teman kalau menurut saya pribadi bukan berapa lama untuk menjadi operator teman-teman ya jadi berapa lama kita bisa mengoperasikan eksavator teman-teman ini menurut pengalaman selama ini teman-teman ya pengalaman teman-teman lain operator-operator lain helper lain dan pengalaman saya pribadi di lapangan itu tergantung satu tergantung pribadi apa tergantung masing-masing orang teman-teman ya kadang ada yang lambat kadang juga ada yang cepat mungkin yang lambat bisa faktor seberapa seringnya mereka belajar dalam sehari itu pengaruh juga teman-temannya kalau kita sering dikasih operator belajar dalam satu hari itu kemungkinan besar kita pun cepat bisa tapi kalau kita jarang dikasih operator jarang dikasih belajar mungkin faktor lokasi yang tidak memungkinkan bisa bisa jadi faktor unitnya mungkin kadang masih trouble bisa jadi kadang operator operator pun bisa ini ya teman-teman ya jangan berpikir negatif sama operator operator kadang tahu kemampuan kita kan kita baru pemula tahu kemampuan kita kita harus dikasih di lokasi kayak mana kerja kayak mana itu operator pasti tahu jadi yang jarang dikasih operator itu jangan berkecil hati teman-temannya bersabar-sabar dulu pasti nantipun dikasih oke teman-teman kalau dalam satu hari kita dikasih operator katakala satu jam biasanya operator itu istirahat siang teman-teman ya itu kita dikasih belajar satu jam kemungkinan besar seharusnya itu dalam tiga bulan kurang lebih tiga bulan tuh harus bisa menguasai teman-teman ya ibaratnya sudah lancar kombinasi handle ini harus sudah menguasai kombinasinya terus setidaknya itu bisa membantu operator bekerja di lokasi tempat kerja masing-masing teman-temannya misal di kebun atau di periak-periak itu setidaknya kalau kurun waktu kurang lebihnya tiga bulan tuh harus bisa membantu operator bekerja itu dalam satu hari satu jam teman-temannya biasanya istirahat siang pagi itu paling sebentar manasin alat kombinasi senam-senam mungkin sama sore terus apa tiga bulan itu kita sudah layak jadi operator begini teman-teman ya jadi kita jadi operator apa tidaknya itu satu yang jelas kita harus bisa menguasai alat dulu teman-teman ya setidaknya kita bisa kombinasi kita bisa bekerja meskipun bantu-bantu operator terus kita pasti menunggu kesempatan dikasih alat sama bos teman-teman ya itu yang bikin lama teman-teman ya jadi kalau kita sekiranya sudah mampu lah ibaratnya berani bekerja sendiri berani jadi operator sudah sekiranya di hati itu wah aku bisa aku mampu aku berani itu kita pasti tahap keduanya kita menunggu alat teman-teman jadi ada alat kosong enggak yang yang mau dikasihkan ke kita atau kita pakai itu pasti yang bikin lama biasanya begitu teman-teman ya padahal di perusahaan itu kita sudah mampu tapi masih helper terus banyak juga teman-teman ada yang enam bulan bahkan tahunan tuh banyak teman-teman nah itu tergantung unitnya jadi jangan salah berpikir kok ada yang satu tahun dua tahun kenapa belum jadi operator itu faktor unit teman-teman biasanya di lapangan seperti itu kita belum ada kesempatan dapat unit belum mungkin bos belum menambah unit jadi kita belum ada kesempatan dapat unit itu itu teman-teman ya Hai jadi kurang lebih tiga bulan itu seharusnya sudah bisa bekerja teman-teman Hai saran saya kalau teman-teman sekiranya sudah satu tahun bahkan 6 bulan ke atas kau belum Hai dapat unit mungkin teman-teman bisa Hai cari info Hai ah cari info lo apa ya istilahnya lawangan kerja di tempat lain tuh bisa juga teman-teman teman-teman cuman jangan sampai keluar dari perusahaan baru Hai di rumah nganggur itu jangan teman-teman ya jadi cari loongan dulu yang yang positif kalau sekiranya teman-teman yakin keterima teman-teman bisa Hai keluar itu teman-teman kebanyakan kalau aku aku sudah merasa mampu aku harus jadi operator disini disini lama dapat alat aku harus pulang keluar biasanya teman-teman yang banyak kebanyakan itu susah teman-teman cari job itu susah soalnya apa Hai hubungan kita kan masih satu perusahaan teman-teman ibaratnya kita belum kenal kanan-kiri jadi susah teman-teman untuk cari job-job lainnya biasanya susah terkecuali teman-teman sudah yakin Hai aku kerja di sana ngelamar di sana atau ikut kerja kawan di sana itu enggak masalah teman-teman ya kita keluar terus kita pindah ke tempat kerja supaya dapat unit itu aja sih teman-teman jadi kalau kita dalam satu hari satu jam tiga bulan kurang lebih tiga bulan empat bulan itu seharusnya sudah bisa lah ibaratnya kita bekerja loading-loading membersihkan apa sama-sama bekerja di kebun itu seharusnya sudah bisa cuman ya kembali ke masing-masing teman yang masing-masing inilah ibaratnya niat teman-teman itu kembali lagi ke situ banyak juga yang lambat juga banyak teman-teman ya cuman rata-rata tiga bulan empat bulan tuh seharusnya sudah bisa Hai terus ini teman-teman ya jangan terus misal teman-temannya jadi helper tiga bulan di kebun sawit ada lawangan kerja di tempat lain di yang teman-teman belum pernah bekerja di lokasi seperti itu ibaratnya dirawat atau di apalah proyek itu kan teman-teman kan kalau di sawit kan biasanya cuman parit membersihkan sama-sama itu teman-teman ya sebenarnya sama teman-teman pergerakannya cuman Hai apa teman-teman tuh harus penyesuaian dulu biasanya begitu kalau di proyek di tambang batu bara biasanya harus penyesuaian dulu soalnya kekadang perintah atasan itu beda-beda teman-teman istilah kata-katanya itu beda-beda itu yang harus kita pelajari juga teman-teman ya mungkin teman-teman bisa lihat-lihat banyak teman-temannya di media sosial itu cara kerja ditambang apa nama-nama nama-nama pekerjaan tambang atau proyek-proyek istilah-istilah nama proyek pekerjaannya itu harus dipelajari juga teman-teman ya biasanya itu yang menjadi kendala kalau kita jebolan helper di sawit terus kita main ditambang itu pasti masih ada istilah-istilah pekerjaan itu yang belum kita pahami teman-teman kalau pergerakan alat sama aja teman-teman kita yang namanya alat itu istilahnya menggali dan membuang itu aja teman-teman ya cuman istilah pekerjaan itu beda-beda misalnya kita disuruh itu harus dikinikan istilah-istilah kata-kata itu biasanya beda itu yang kadang membuat operator bingung itu harus dipelajari dulu teman-teman ya oke mungkin itu aja teman-teman ya jadi untuk jadi operator atau untuk bisa menguasai alat kurang lebihnya tiga kurang lebih tiga bulan lah kalau satu bulan dua bulan menurut pengalaman saya selama ini saya pikir kurang cukup ilmu teman-teman ya oke teman-teman ya semoga bermanfaat terima kasih mohon dukungannya subscribe aktifkan notifikasi lonceng teman-teman ya supaya channel Mister Bobo Koli ini bisa berkembang dan bermanfaat buat temen-temen semua oke teman-teman terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati